Pendekar Baju Putih Jilid 2 Manusia kalau sudah diperbudak oleh hawa nafsu, dapat menjadi jahat melebih binatang buas apapun. Binatang membunuh karena memang dia harus membunuh untuk penyambung hidupnya, membunuh untuk memperoleh makanan dari ia yang dibunuhnya. Andai kata harimau tidak membunuh, dia akan mati karena harimau tidak dapat makan sayuran. Demikian pula ikan-ikan besar yang memakan ikan-ikan kecil. Memang sudah demikian hukum alam yang berkuasa atas dirinya. Akan tetapi manusia lain lagi. Manusia yang sudah diperbudak oleh nafsu, dapat saja membunuh bukan karena kepentingan mutlak, melainkan karena nafsu angkara murkanya. Membunuh karena benci, membunuh karena ingin memiliki sesuatu, membunuh karena saling merebutan, kemudian saling bunuh antara ratusan ribu manusia hanya untuk mencari kemenangan dalam perang. Malam yang dingin dan gelap. Perkampungan Tian San Pang sudah sepi, sebagian besar murid Tian San Pang sudah memasuki kamar mereka. Lenyapnya Chin Po tidak begitu menarik perhatian orang karena bukan saja Tiong Di Chin Jin yang marah kepada anak itu juga. Para murid Tian San Pang merasa mendongkol, merasa dipermainkan oleh anak itu. Maka biarpun sejak sore Chin Po tidak nampak, mereka mengambil sikap tidak peduli. Para murid yang bertugas jaga, empat orang banyaknya, merasa kedinginan dan mereka membuat api unggung di dalam gardu penjagaan, merasa malas untuk pergi meronda. Perkampungan mereka biasanya aman dan siapa berani mengganggu Tian San Pang sama dengan mencari penyakit sendiri. Tiba-tiba muncul bangkoan di luar gardu penjagaan. Hei, kalian ini berjaga malam mengapa berada di gardu saja mendekati api unggun? Seharusnya kalian melakukan ronde, tegurnya. Empat orang itu menjadi terkejut dan mereka pun keluar dari gardu penjagaan, terheran-heran melihat bangkoan tahu-tahu muncul, padahal biasanya bangkoan tidak pernah peduli tentang jaga malam. Akan tetapi, Suheng. Keadaan di sini aman. Aman? Goblok kalian dan harus dihukum tiba-tiba saja bangkoan sudah mencabut pedangnya dan sekali menggerakkan pedangnya. Dua orang penjaga roboh dan tewas seketika. Dua orang yang lain terkejut dan cepat menghunus pedang untuk melawan, akan tetapi segera bermunculan orang-orang Tokco Apang dan dengan beberapa gebrakan saja dua orang penjaga malam itu pun roboh dan tewas. Mari kata bangkoan memberi isyarat kepada sekutunya. Sedikitnya 25 orang Tokco Apang dengan senjata di tangan lalu mengikuti bangkoan yang menuju ke rumah induk, rumah ketua Tian Sanpang. Dengan mudah bangkoan mencokal pintu rumah dan mereka semua menyerbu ke dalam. Tionghi Chinjin sedang tidur lelap. Tiba-tiba dia mendengar suara gaduh di luar kamarnya. Cepat ia menyambar pedangnya dan membuka pintu kamarnya. Dan dia melihat pemandangan yang mengerikan. Beberapa orang anak muridnya sedang dikeroyok oleh orang-orang yang berbaju sisik naga, orang-orang Tokco Apang. Dan dia melihat bangkoan di antara mereka. Bangkoan, terkutuk kau bentaknya dan segera menyerang muridnya sendiri itu. Akan tetapi dengan tangkasnya bangkoan menangkis dan pedangnya terpental ketika menangkis pedang gurunya sendiri itu. Secepat kilat pedang di tangan Tionghi Chinjin meluncur ke arah dadanya. Demikian cepat gerakan Tionghi Chinjin sehingga tahu-tahu pedang itu telah menusuk dada bangkoan dengan tepat. Tukak pedang mental kembali dan bangkoan tertawa. Lalu dia membalas dengan serangan pedangnya. Tionghi Chinjin terkejut dan meloncat ke belakang. Kiranya di balik jubah muridnya itu tersembunyi baju sisik naga yang membuat tubuhnya bagian atas menjadi kebal. Kau, kau murid murtad, pengkhianat bentak Tionghi Chinjin. Akan tetapi pada saat itu muncul seorang berpakaian baju sisik naga yang tubuhnya tinggi besar dan bermuka hitam, dan seorang lagi bermuka kuning yang juga tinggi besar. Melihat mereka berdua, Tionghi Chinjin membentak. Bagus, kiranya kakak beradik Choa sudah datang pula. Kalian pengecut curang, kalau memang hendak mengadu ilmu, mengapa harus mempengaruhi seorang murid kami sehingga dia menjadi pengkhianat? Tionghi Chinjin tidak mendapat jawaban, akan tetapi kini bahkan bangkoan yang membentak, orang tua Rewel, saat kematian sudah tiba. Dan murid ini menyerang gurunya dengan cepat. Dua orang kakak beradik Choa yang menjadi pimpinan Tok Choa Pang juga sudah menerjang dengan pedang mereka sehingga kakek itu dikeroyok tiga. Tionghi Chinjin mengamuk. Kalau dua orang saudara Choa itu maju satu demi satu, tidak mungkin mereka akan dapat mengalahkan Tionghi Chinjin. Akan tetapi mereka maju berdua dan dibantu pula oleh bangkoan yang tentu saja mengenal ilmu pedang suhunya. Maka bangkoan yang menjadi pelindung kakak beradik Choa itu, bangkoan yang tahu ke arah mana pedang suhunya berkelebat melakukan tangkisan-tangkisan dan lebih-lebih lagi tubuh mereka bertiga terlindung baju sisik naga, maka sebentar saja Tionghi Chinjin terdersak hebat. Sementara itu, ribut-ribut telah mendatangkan semua murid Tian San Pang. Kurang lebih 50 orang murid Tian San Pang kini bertanding melawan 25 orang murid Tok Choa Pang. Akan tetapi sungguh aneh, lebih dari setengah jumlah murid Tian San Pang tidak bertempur dengan sungguh-sungguh dan mereka main mundur. Mereka ini adalah para murid yang sudah terpengaruh oleh bangkoan, dijanjikan kehidupan yang lebih menyenangkan kalau dia yang menjadi ketua. Maka, pertempuran menjadi berat sebelah dan para murid Tian San Pang yang setia kepada perkumpulannya mulai roboh seorang demi seorang. Tionghi Chinjin sendiri juga tidak dapat bertahan lama. Ketika pedangnya menyambar, pedang itu diterima begitu saja oleh bangkoan dengan dadanya. Lalu lengannya mengempit pedang gurunya karena lengan itu terlindung baju sisik naga. Kesempatan ini dipergunakan oleh kakak beradik si Choa untuk menusukan pedang mereka dan robohlah Tionghi Chinjin dengan dua lubang di perut dan dadanya. Dia roboh, sambil menudingkan telunjuknya ke arah bangkoan sambil berseru. Terkutuk engkau, bangkoan dan kakek itu terkulai, tewas. Semua murid yang setia juga tewas, lebih dari dua puluh orang jumlahnya. Mereka yang tidak setia sudah melempar pedang dan berjongkok tanda takluk. Bangkoan tertawa bergelak. Hahaha, bagus, kalian menyerah. Dan mulai sekarang, akulah ketua Tian Sanpang. Siapa yang tidak setuju katakanlah. Semua murid itu lalu berseru, kami setuju, Pangcu. Sebutan Pangcu, ketua, itu terdengar amat merdu di dalam telinga bangkoan dan dia pun tertawa-tawa, disambut tawa pula oleh kakak beradik Choa. Para murid segera disuruh mengurus semua mayat, disuruh menguburkan malam itu juga dan bangkoan sendiri bersama dua orang sekutunya lalu merayakan kemenangan di dalam sambil makan minum. Bangpangcu, kami harap engkau tidak melupakan jasa kami malam ini dan akan memenuhi janji. Tentu saja, harap Jiwi Pangcu tidak khawatir. Kalian menghendaki kitab Tian San Kiam Sud? Akan segera kuberikan, dan mulai sekarang kita bersahabat, susah sama dipikul, senang sama dinikmati. Kita bekerja sama untuk mencari kekayaan dan kesenangan. Dua orang itu tertawa-tawa gembira dan bangkoan lalu menyuruh seorang murid kepercayaan untuk mengambilkan kitab Tian San Kiam Sud dan diberikan kepada kedua saudara Choa yang menjadi ketua Tok Choa Pang itu. Pesta dilakukan sampai pagi dan lebih mengerikan lagi, bangkoan memaksa istri-istri dari murid yang tewas, yang disukai oleh kedua orang ketua Tok Choa Pang itu, untuk melayani mereka makan minum dan bersenang-senang. Yang tidak mau lalu dibunuh begitu saja. Kekuasaan dapat membuat seseorang menjadi gila, gila kekuasaan, mabok kemenangan. Apapun yang dikehendaki harus terlaksana, demikianlah mimpi seorang yang menang dan berkuasa. Karena itu, seorang yang bijaksana selalu berhati-hati apabila dia memperoleh kedudukan dan kekuasaan. Berhati-hati terhadap nafsunya sendiri dan kalau sudah waspada, dia akan mempergunakan kekuasaan demi kebaikan sesama manusia, bukan demi kesenangan diri pribadi. Karena kekuasaan membuat setiap orang yang memilikinya selalu menang, selalu benar, selalu di atas, maka mudah sekali memabokan. Orang bijaksana akan selalu menyadari bahwa kekuasaan, kedudukan, harta benda, kepandaian dan sebagainya adalah anugerah dari Tuhan yang maha kuasa, anugerah yang diberikan kepadanya untuk menggunakan kekuasaan itu di jalan yang benar, sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang kuasa hanyalah Tuhan dan manusia yang diberi kekuasaan hanyalah alat belaka. Ban Koan yang sudah lama sekali mencita-citakan kekuasaan, setelah mendapatkannya menjadi gila kekuasaan, menjadi mabok dan dia ingin memenuhi semua keinginan hatinya. Kitab Tian San Kiam Sud adalah sebuah kitab pusaka perkumpulan itu, hanya dipelajari oleh para murid kepala yang sudah tinggi tingkatnya. Kini, dengan mudah saja kitab itu dia berikan kepada kakak beradik Choa, hanya untuk membalas jasa mereka membunuh ketua Tiong di Chin Jin, dan membantunya merampas kedudukan ketua Tian San Pang. Peristiwa penyerbuan Tian San Pang oleh Tok Choa Pang itu tersiar luas dan terdengar pula oleh Billy yang sedang berada di kuil Ban Hok Si di kaki gunung. Liao Win Nikou juga mendengar tentang diserbunya Tian San Pang dan tuasnya kakaknya. Omi Tohut, apa yang terjadi di sana? Nikou itu berseru dan mulutnya komat kamit membaca doa. Tidak seperti kakaknya, Nikou ini tidak pernah mempelajari ilmu silat tinggi, hanya memperdalam pengetahuannya tentang agama maka ia menjadi kepala kuil Ban Hok Si. Billy, sebaiknya engkau cepat-cepat naik ke sana dan lihat apa yang terjadi. Huiin biar kau tinggal di sini bersamaku, agar leluasa engkau bergerak. Billy segera berangkat mempergunakan ilmu berlari cepat naik di atas gunung. Ketika tiba di perkampungan Tian San Pang, suasananya sepi sekali dan di luar perkampungan ia melihat gundukan-gundukan tanah kuburan yang masih baru. Hatinya terharu sekali dan air matanya sudah membasahi pipinya ketika masuk ke perkampungan itu. Para murid Tian San Pang berbisik-bisik ketika melihat Billy muncul, akan tetapi mereka tidak berani menegur. Billy juga tidak memperdulikan mereka, dan langsung ia memasuki rumah besar yang menjadi tempat tinggal gurunya dan juga tempat tinggalnya. Hampir saja ia bertabrakan dengan Ban Koan yang baru keluar dari dalam rumah karena dia mendengar bahwa Billy sudah kembali. Airh, Sumoy katanya dan suaranya gemetar seperti orang yang berduka sekali. Suheng, apa yang telah terjadi? Bagaimana, bagaimana dengan suhu wajah wanita itu pucat sekali dan matanya terbelalak memandang ke kanan-kiri, mencari-cari? Ban Koan segera memegang tangan Billy dan menuntunnya duduk di atas kursi. Tenanglah, akan ku ceritakan semuanya kepadamu. Billy membiarkan saja dirinya dituntun karena memang perasaan tegang dan khawatir membuatnya terhuyung. Setelah saling berhadapan duduk di atas kursi terhalang meja, barulah Ban Koan bercerita. Terjadinya malam, tidak terduga-duga sama sekali. Karena semua nampak aman maka kami semua tidur. Tahu-tahu, ada 25 orang lebih memasuki perkampungan kita. Mereka adalah orang-orang Tok Coapang yang menyerang kami. Tentu saja kami melakukan perlawanan mati-matian. Namun mereka itu kebanyakan amat lihai sekali. Suhu sendiri tewas oleh mereka dan 20 orang lebih saudara kita tewas. Ada beberapa orang di antara mereka pun tewas dan terluka, dan dibawa oleh kawan-kawan mereka yang tidak luka ketika akhirnya mereka melarikan diri. Nah, demikianlah terjadinya, Sumoy. Kemudian atas permintaan semua saudara yang masih hidup, saya memimpin mereka menggantikan kedudukan Suhu karena khawatir kalau-kalau musuh akan datang kembali. Billy menangis. Suhu, ah, Suhu ia meratap. Kenapa begitu tergesa-gesa mereka dimakamkan? Tentu saja, Sumoy. Korban demikian banyak dan luka-luka, mereka tentu akan membuat jenazah mudah membusuk. Maka, aku memutuskan untuk merawat dan mengubur semua jenazah pada malam hari itu juga. Juga jenazah Suhu telah kami kuburkan baik-baik. Billy masih menangis sampai terisak-isak. Aku, aku menyesal sekali kenapa aku tidak ada pada waktu itu. Mengapa, Sumoy? Beruntung engkau tidak ada sehingga engkau tidak sampai menjadi korban. Suheng, kenapa engkau berkata demikian? Aku kalau ada di sini, tentu dapat membantu Suhu dan belum tentu Suhu sampai tewas. Sudahlah, Sumoy. Semua telah terjadi, tidak dapat diubah kembali. Penyesalan tidak ada gunanya lagi. Oya, di mana Chinpo tiba-tiba Billy baru teringat akan putranya. Memang ia tidak begitu suka kepada putranya itu, maka dalam kesedihan ini, baru sekarang teringat. Ahaha, anak itu? Kami semua juga heran, karena tidak menemukan dia, juga tidak terdapat di antara korban. Mungkin dalam keributan itu, karena merasa ketakutan, dia melarikan diri dan sampai sekarang belum pulang. Billy tidak mengurus lagi kepergian Chinpo, melainkan bersama Ban Koan lalu pergi ke makam gurunya. Di depan makam yang baru itu ia berlutut dan menangis sesenggukan. Ban Koan menghiburnya dan setelah mereka bersembah yang di depan setiap gundukan tanah ku hauran itu dan tangis Billy merda, Ban Koan lalu berkata, Sumoy, di mana Hui Ing? Ku tinggalkan di rumah Bibi, lalu disambungnya cepat. Aku pun hendak kembali ke sana sekarang juga Su Heng. Eh, kenapa Sumoy? Sebaiknya engkau kembali ke rumah Su Hu, dan, dan, seandainya engkau tidak keberatan, setelah aku menjadi ketua Tian San Pang, Ku pikir, sudah waktunya ku beritahu, bahwa aku, ingin sekali kalau engkau menemaniku memimpin Tian San Pang, sebagai, eh, sebagai istriku. Billy mengangkat muka memandang dengan mati merah bekas tangis. Ia anggap Su Hengnya ini keterlaluan sekali. Dalam keadaan berkabung seperti itu, di depan makam yang tanahnya masih baru, membicarakan soal perjodohan. Melihat wajah Su Hengnya, yang tersenyum dengan matanya yang sipit itu memandang tajam, timbul rasa tidak sukanya. Ia tidak akan pernah merasa suka kepada laki-laki ini, pikirnya. Su Heng, pantaskah bicara tentang perjodohan di saat seperti ini? Tidak, Su Heng. Aku bahkan ingin pindah saja ke kuil Ban Hoksi, ingin tekun mempelajari ilmu agama dari bibir pendekta Lia Wenikou. Tolong saja kalau Chin Po pulang, kau beritahu padanya agar menyusul ke Ban Hoksi. Sekarang aku hendak mengumpulkan semua pakaian dan milikku untuk ku bawa pindah, Su Heng. Biarpun hatinya merasa kecewa, Bang Kuan tidak berani memaksa. Memang kalau menurut siasat dan perhitungannya, Billy termasuk orang pertama yang harus dibunuh bersama Tiong Gichin Jin, karena wanita ini akan menjadi penghalang dan pengganggu baginya kelak. Akan tetapi dia mencinta Billy dan tidak tega untuk membunuhnya. Maka dia berusaha untuk membujuk agar Billy menjadi istrinya. Dan kalau Billy tidak mau, memang sebaiknya Billy pergi saja dari situ. Kalau tinggal di situ, pasti dia akan terpaksa membunuhnya dan dia tidak tega melakukannya. Baiklah, kalau engkau menghendaki demikian, Sumoy, katanya dan dia malah membantu Billy berkemas. Demikianlah, pada hari itu juga Billy pergi dan pindah ke dusun di kaki bukit, tinggal bersama Liawin Nikou di Banhok Si, dan biarpun tidak menjadi Nikou namun hidup sebagai seorang pertapa dan pendeta wanita, tekun mempelajari ilmu keagamaan dan bersama di segala kehendak Tuhan terjadilah. Kalau Tuhan menghendaki seseorang mati, maka biar dia bersembunyi di lubang semut, maut akhirnya akan datang menjemput, tepat pada waktunya, tidak lebih atau tidak kurang semenit pun. Sebaliknya kalau Tuhan menghendaki dia hidup, biar terancam maut sampai selisih serambut, akhirnya dia akan luput dari cengkeraman maut. Banyak sudah peristiwa membuktikan kebenaran mutlak ini, betapa kalau menurut akal manusia, seseorang yang terancam maut amat hebat tentu akan mati. Akan tetapi ternyata berkat kehendak dan kekuasaan Tuhan orang itu selamat. Sebaliknya orang yang pada hari kemarin masih segar bugar, bisa saja hari ini mendadak tewas. Demikian pula dengan Chinpo. Semua orang kalau melihat keadaannya pada saat dia terkena pukulan beracun Coa Siao Kwei, kemudian ditendang oleh Ban Koan, lalu terjatuh ke dalam jurang yang amat dalam, tentu tidak ada di antara mereka yang berani mengatakan bahwa anak itu selamat. Semua tentu mengira anak itu tewas, seperti yang disangka oleh Ban Koan dan Coa Siao Kwei. Akan tetapi kenyataannya tidaklah demikian. Ketika dia terjatuh kebetulan sekali dia tidak menimpa batu atau tanah keras, melainkan menimpa semak-semak yang tebal sehingga tubuhnya tidak sampai remuk, dan dia bergulingan ke bawah di atas tanah berumput dan ini pun menolong nyawanya. Akan tetapi ketika tiba di dasar jurang, Chinpo tidak bergerak lagi, seperti telah mati. Wajahnya pucat sekali dan dia pingsan. Dan kebetulan yang lain menyusul kebetulan yang satu. Pada saat itu, kebetulan sekali ada seorang tua yang sedang mencari daun-daun dan tanaman obat di dasar jurang itu. Dan orang ini bukanlah orang biasa. Dia adalah seorang datuk dari utara. Dia di dunia Kang Ong terkenal dengan julukan Pat Jiu Pak Sian, Dewa Utara Bertangan Delapan. Orangnya sudah berusia 60 tahun, namun masih nampak muda. Tubuhnya sedang saja dan melihat wujudnya, tidak begitu mengesankan. Pakainya jubah yang longgar seperti seorang pendeta, kepalanya botak tanpa topi, sepatunya dari kulit yang nampak mengkilap, kepala yang botak itu besar dan alisnya tebal. Matanya mencorong seperti matahari mau, hidungnya pesek dan mulutnya besar. Telinganya juga besar seperti telinga gajah. Pendeknya wajahnya tidak mengesankan dan bahkan dapat dikatakan buruk. Akan tetapi dunia Kang Ong amat mengenal nama ini. Jangankan bertemu orangnya, baru mendengar namanya saja orang yang mengenal namanya sudah merasa gentar dan ngeri. Pat Jiu Pak Sian ini terkenal dengan wataknya yang ugal-ugalan, semaunya sendiri. Dia dapat saja menjadi seorang yang berwatak lembut dan baik budi, akan tetapi dalam sekejap matu dia dapat menjadi raja maut yang amat kejam dan tidak mengenal kasihan. Apalagi kalau bertemu dengan urusan yang tidak menyenangkan hatinya, bisa saja dia menyebar maut senaknya. Pat Jiu Pak Sian sudah menduda. Istrinya meninggal dunia meninggalkan seorang anak laki-laki yang usianya ketika itu sekitar 10 tahun, dan pada suatu hari anaknya itu sakit keras. Pat Jiu Pak Sian mendatangkan tabib-tabib yang pandai, dipaksanya untuk mengobati anaknya, akan tetapi sia-sia belaka. Menurut seorang tabib yang pandai, anaknya itu menderita penyakit hati yang amat gawat dan obatnya sukar dicari di dunia ini. Ada semacam daun obat dan kabarnya daun itu dapat dicari di sekitar Tian San karena itulah maka Pat Jiu Pak Sian pergi sendiri mencari obat itu dan kebetulan dia sedang mencari-cari obat ketika kebetulan sekali dia melihat tubuh Chinpo bergulingan dari atas dan jatuh pingsan tak jauh dari tempat dia berdiri. Semula Pat Jiu Pak Sian acuh saja, sedikit pun tidak memperdulikan anak laki-laki yang menggelinding jatuh dari atas curang itu karena dianggapnya itu bukan urusannya. Akan tetapi, ketika dia lewat dekat dan mengerling ke arah wajah anak itu, dia terbelalak dan mulutnya berseru, Anaku! Cepat sekali dia bergerak, tahu-tahu sudah berjongkok di dekat Chinpo. Setelah memeriksa teliti, barulah dia yakin bahwa anak itu bukan anaknya, akan tetapi ada kemiripan luar biasa antara anaknya yang sakit dan rebah di rumah dan anak ini. Dan kemiripan yang kebetulan inilah yang menolong Chinpo. Andai kata wajahnya dan bentuk tubuhnya tidak mirip dengan putra kakek itu, tentu dia ditinggalkan begitu saja dan mati. Akan tetapi, kini kakek itu memeriksanya. Pat Jiu Pak Sian adalah seorang datuk yang juga memiliki keahlian pengobatan. Kalau anaknya sakit dia tidak mampu mengobati, hal itu adalah karena anaknya menderita semacam penyakit yang hanya dapat disembuhkan dengan obat. Akan tetapi kalau sakit yang diakibatkan pukulan atau racun sekalipun, dialah ahlinya untuk menyembuhkannya. Setelah memeriksa dengan teliti keadaan Chinpo, dia merasa heran sendiri. Luar biasa! Seorang anak sekecil ini sudah menderita luka-luka pukulan yang begini ganas. Siapa yang begitu gila untuk memukul seorang anak kecil seperti ini? Tulang-tulang iganya patah-patah dan ada pukulan beracun. Agaknya memang sudah takdir anak ini dan aku untuk bertemu di sini. Baiklah, aku akan menyembuhkanmu, nak. Dia lalu duduk bersilah di dekat Chinpo, menelanjangi anak itu, menelentangkan anak itu dan kedua tangannya ditempelkan di dadanya. Dengan pengorahan sin kangnya, dia mengobati anak itu, mengusir hawa beracun karena pukulan Choa Siao Kwei, kemudian menelungkupkannya. Dan setelah hawa beracun itu bersih terusir dari tubuh anak itu, mulailah dia menyambungkan tulang-tulang yang patah dari iga anak itu. Dia ambilnya daun-daun dari sekeliling tempat itu, ditaruh di sekeliling dada dan punggung anak itu, kemudian dibalut dengan kain panjang. Setelah memeriksa lagi dengan teliti, dia lalu menggerakkan tangannya dengan cepat, menotok sana-sini dan akhirnya Chinpo mengeluh dan merintih. Kakek itu mengangguk-anggukan kepalanya dan tersenyum gembira. Anak yang memiliki tenaga dan daya tahan tubuh seperti ini sukar ditemukan keduanya di dunia ini. Ucapan itu seperti menyadarkan Chinpo. Dia membuka matanya dan begitu dia sadar, dia teringat akan peristiwa tadi dan melompat bangun, akan tetapi dia roboh terkulai kembali. Dia merasa terkejut dan terheran-heran melihat dirinya bertelanjang bulat dan pakaiannya berserakan di situ. Hahaha, anak bodoh. Jangan mencoba-coba untuk banyak bergerak atau tulang-tulang igamu akan patah-patah kembali. Bangkitlah perlahan-lahan dan kenakan pakaianmu kembali. Chinpo adalah seorang anak yang cerdik sekali. Dia ingat bahwa dia tadi dipukul dan ditendang jatuh ke jurang, dan sekarang dada dan punggungnya dibalut, siapa lagi yang menolongnya kalau bukan kakek ini? Maka, serta merta dia lalu menjatuhkan diri berlutut di depan kakek yang duduk bersila itu. Lociampu telah menolong nyawa saya, Budi Lociampu yang sebesar gunung sedalam lautan ini tidak pernah saya lupakan selama hidup. Kakek itu tertegun. Tak disangkanya anak yang ditemukan di dalam jurang di Tian San ini dapat bersikap seperti itu, seperti seorang anak yang terpelajar saja. Dan timbul penyesalan dalam batinnya. Anak yang mirip putranya ini sungguh menang dalam segala galanya kalau dibandingkan putranya. Menang dalam daya tahan tubuhnya, dan tadi dia sudah merabah-rabah tulang. Anak ini yang ternyata berbakat baik sekali dalam ilmu silat, menang pula dalam sikap dan pembawaan diri. Anaknya sendiri kalah jauh. Simpan saja terima kasihmu dan pakailah pakaianmu kembali katanya dingin. Chinpul sudah seringkali mendengar dari percakapan antara murid-murid Tian San Pai bahwa orang-orang sakti di dunia persilatan banyak yang berwata aneh. Dia mengerti bahwa orang sakti ini tentu seorang tokoh kengok dan juga berwata aneh. Maka dia lalu mengangguk, dan mengenakan pakaiannya yang serba putih kembali. Sekarang duduk bersilah di depanku, kata Pat Jiu Pak Sian. Chinpo menaati perintah itu. Ambil pernafasan yang dalam, dan ikuti petunjukku. Tarik napas yang dalam dan hitung delapan kali dalam hati baru berhenti menarik napas, simpan di dalam lalu dorong dari perut ke arah tulang-tulang igamu yang patah. Setelah tidak bertahan baru keluarkan napas dari mulut dengan suara mendesis seperti ini. Chinpo sudah pernah mendapat petunjuk care pernafasan dari kakek gurunya, maka dia dapat menuruti petunjuk itu dengan baik. Dan setelah beberapa puluh kali mengulang petunjuk itu, dia merasa betapa dadanya tidak nyeri lagi. Cukup, dan sekarang ceritakan kenapa engkau terjatuh dari atas sana. Chinpo meragu. Sebetulnya, urusan Tian San Pang tidak ingin dia ceritakan kepada orang luar. Akan tetapi, mengingat akan apa yang terjadi, tidak mungkin dia kembali lagi ke Tian San Pang. Kakeknya sudah tidak mempercayainya. Kalau dia naik dan melaporkan kepada kakek gurunya bahwa dia ditendang oleh Ban Koan, tentu kakeknya juga tidak akan percaya karena tidak ada buktinya. Di atas sana saya bertemu dengan dua orang jahat yang hendak menyerbu Tian San Pang, Lo Chiampu. Karena saya melihat mereka, maka mereka lalu menyerangku, yang seorang memukulku dan orang kedua menendangku jatuh ke dalam jurang ini, katanya singkat. Dan anehnya, kakek itu juga agaknya acuh saja mendengar ceritanya. Hem, di dunia ini banyak orang baik, banyak pula orang jahat. Semua sama saja. Akan tetapi yang paling menjemukan adalah orang yang pengecut dan curang. Dan memukuli seorang anak yang tidak berdaya adalah pengecut dan curang, tidak akan dilakukan orang gagah. Lo Chiampu, kalau boleh, saya ingin berguru kepada Lo Chiampu. Biar saya disuruh bekerja apa saja, asal saya boleh berguru kepada Lo Chiampu, akan saya taati, Chin Po kini berlutut kembali ke depan kakek itu. Hehehe, benarkah engkau akan menaati semua perintahku? Biarpun perintahku itu membuat engkau terancam bahaya maut sekalipun? Lo Chiampu, kata Chin Po dengan sungguh-sungguh. Kalau tidak ada Lo Chiampu tentu saya sudah mati. Maka, kalau Lo Chiampu memerintahkan saya dengan pengorbanan nyawa sekalipun, saya akan menaati. Bagus, kalau begitu aku mau menerima engkau menjadi muridku. Suhu Chin Po mengangguk-angguk sampai delapan kali sambil berlutut dengan hati girang bukan main. Sekarang bangkitlah dan kau naik ke punggungku. Aku akan menggendongmu naik dari jurang ini. Tanpa ragu lagi Chin Po menurut. Dilain saat dia sudah menempel di punggung kakek itu, merangkul leharnya. Kakek itu tertawa lalu tubuhnya bergerak cepat sekali mendaki jurang itu. Chin Po terbelalak ketakutan. Bagaimana orang dapat mendaki jurang yang curam dan terjal itu? Seperti seekor monyet besar kakek itu merayap naik, bukan merayap, melainkan berlari sehingga sebentar saja dia sudah tiba di atas tebing jurang. Chin Po lalu melorot turun dari gendongan dan memandang kakek ini dengan takjub. Sekarang, engkau perlu beristirahat semalam suntuk untuk memulihkan kekuatanmu, kata kakek itu dan dia sendiri duduk bersilat tidak memperdulikan anak itu. Chin Po merasa tersiksa sekali. Dia harus bersilah semalam suntuk tidak berani bergerak, padahal seluruh tubuhnya masih terasa nyeri dan perutnya terasa lapar sekali. Baru pada keesokan harinya, pagi-pagi kakek itu sudah membuka matanya, mengeluarkan roti kering dari keranjang obatnya dan memberikan sepotong roti kering kepada Chin Po. Makanlah roti kering ini agar engkau tidak kelaparan. Sesudah makan, ini minumnya, hanya air jernih. Lalu kau istirahat lagi. Ambil pernafasan seperti yang kuajarkan kemarin. Ingat, engkau harus berlatih pernafasan dengan tekun, barulah tulang-tulangmu dapat pulih kembali dengan baik. Tiga hari tiga malam lamanya Chin Po disuruh berlatih seperti itu di dalam hutan di tepi jurang. Sehari hanya diberi makan roti kering dua kali dan minum air jernih. Tubuh anak itu lemas, akan tetapi rasanya rinyah lenyap berganti rasa tenang dan nyaman. Pada hari keempatnya, barulah kakek itu bangkit berdiri. Bagus dalam hal kesabaran engkau pun telah lulus. Sekarang, mari kita mencari makanan. Kita harus makan enak dan sekenyangnya, baru kita lanjutkan perjalanan kembali ke tempat tinggalku. Di tempat ini, mana mungkin ada makanan enak, suhu? Apakah dekat sini tidak ada kampung atau lusun di mana kita dapat memperoleh makanan enak? Yang terdekat hanyalah Tian San Pang, perkampungan perkumpulan itu, kalau begitu, kesanalah kita. Ke Tian San Pang, suhu eh eh, membantah, ya tidak suhau, hanya meragu. Jangan pernah meragukan omonganku, kalau engkau ingin menjadi muridku. Hayo kita berangkat ke Tian San Pang. Dengan hati berdebar-debar tidak karuan membayangkan bagaimana nanti penerimaan kakek gurunya kalau dia datang bersama guru barunya, bagaimana penerimaan paman gurunya, Ban Koan, yang sudah menganggap dia mati. Chin Po menjadi penunjuk jalan ke arah Tian San Pang. Di luar perkampungan dia melihat begitu banyaknya tanah kuburan baru dan hatinya merasa tidak enak sekali. Eh, agaknya baru saja terjadi kematian yang besar-besaran, kata Pat Jiu Pak Sian. Siapa saja yang mati ini, muridku? Eh, siapa sih namamu? Tidak enak memanggil engkau hanya muridku saja. Siapa namamu? Nama saya Song Chin Po, suhu. Nama yang tidak bagus, tapi sudahlah. Kuburan siapa ini, Chin Po? Teo Chu tidak tahu suhu, karena sewaktu Teo Chu pergi dari sini, empat hari yang lalu kuburan ini belum ada. Dengan hati tidak enak Chin Po memasuki perkampungan bersama gurunya. Para murid Tian San Pang melihat Chin Po kembali, segera berseru heran karena anak itu sudah empat hari tidak nampak. Hei, Chin Po, kemana saja engkau selama ini? Semua orang mencarimu aku pergi jauh dari sini. Kemana Sukong, kakek guru? Ditanya demikian semua murid itu hanya saling pandang dan menunjuk ke rumah besar. Chin Po segera berjalan cepat ke arah rumah besar diikuti Pat Jiu Pak Sian. Tanpa ragu Chin Po memasuki rumah besar itu dan dia dihadang beberapa orang murid yang berjaga di situ. Eh, engkau hendak kemana kata seorang sambil memegang lengan anak itu. Tidak boleh sembarangan masuk kalau tidak mendapat izin Pang Chu. Eh ha ha, siapa Pang Chu? Sukong, bukan? Sekarang Pang Cunya adalah Ban Pang Chu. Sukong telah meninggal dunia. Chin Po menjadi pucat dan dia mengibaskan tangan itu, lalu berlari masuk ke dalam. Kakek itu mengikutinya. Ketika tiga orang murid Tian San Pang hendak mencegahnya, hanya dengan mengebutkan ujung lengan bajunya, dia membuat tiga orang itu terlempar ke kanan-kiri dan dengan tenangnya dia mengikuti Chin Po masuk. Di ruangan dalam, Chin Po melihat Ban Koan duduk di kursi yang biasa diduduki Sukongnya. Ban Koan terbelalak kaget ketika melihat anak itu, seperti tidak percaya pada penglihatannya sendiri, matanya terbelalak dan mulutnya ternganga. Kau, kau katanya tergagap. Susiok, di mana Sukong, tanya Chin Po seolah tidak pernah terjadi sesuatu antara dia dan paman gurunya itu. Meta Ban Koan kini tertuju kepada kakek tua yang berdiri di belakang Chin Po dan taulah dia bahwa Chin Po tentu ditolong oleh kakek itu. Maka dia segera mengubah siasat dan sikapnya. Ah, kau terlambat, Chin Po. Tempat kita diserbu musuh, kakek dan dua puluh orang lebih saudara kita tewas, itu kuburannya berada di luar perkampungan kita. Sukong Chin Po menjerit dan dia pun berlari keluar, diikuti kakek yang menjadi seperti bayangannya itu. Setelah mereka pergi, Ban Koan cepat mempersiapkan anak buahnya untuk berjaga-jaga karena dia mendapat firasat tidak enak dengan munculnya Chin Po dan kakek tua itu. Chin Po menangis menggerung-gerung di depan makam Tiong Gichin Jin. Dia amat mencinta kakek ini karena kakek itulah satu-satunya orang yang menyayangnya. Bahkan dari ibu kandungnya sendiri dia tidak pernah merasakan kasih sayang seperti dari kakeknya ini. Setelah puas menangis, dengan Lung Lai Chin Po menggeletak piagsan di depan makam kakeknya. Pat Jiu Pak Sian menotoknya beberapa kali dan dia siuman kembali. Bocah tolol. Untuk apa bertangis-tangisan sampai pingsan, menangisi orang mati. Perutmu lapar kau buat menangis seperti itu, tentu saja engkau tidak tahan dan pingsan. Hayo kita kembali ke perkampungan mencari makanan dan minuman. Sebetulnya Chin Po enggan kembali, akan tetapi dia ingat akan janjinya. Suhu, yang membunuh Sukong dan semua saudara ini adalah paman guru Ban Koan tadi yang bersekutu dengan Tok Coapang. Hem, begitukah? Dia yang telah menendang sampai tulang igamu patah-patah? Benar, Suhu. Kalau begitu, hayo cepat ke sana untuk menghajarnya. Kini kakek itu yang berjalan di depan. Chin Po tentu saja ragu-ragu. Bagaimana dia bisa membalas menghajar paman gurunya? Akan tetapi dia harus patuh maka dia pun mengikuti gurunya kembali memasuki perkampungan. Benar saja dugaannya. Baru saja tiba di depan rumah besar, mereka telah dikepung oleh 20 orang lebih murid Tian San Pang yang memegang senjata pedang. Para paman harap jangan menyerang kami. Aku datang hanya untuk bicara dengan Ban Su Suhu. Kata Chin Po dengan tenang. Pasukan itu terkuak dan muncullah Ban Koan dengan pedang di tangan. Aku Ban Pangcu berada di sini. Engkau mau bicara apa, anak setan? Ban Pangcu, engkau pernah menendang aku sampai terlempar ke dalam jurang. Sekarang aku datang hendak menghajarmu kata Chin Po, teringat akan ucapan gurunya tadi. Ban Koan terbelalak, lalu tertawa bergelak dan menyimpan kembali pedangnya. Engkau hendak menghajar aku? Bocah setan, agaknya engkau sudah menjadi gila. Bukan engkau yang menghajar aku, melainkan aku yang harus menghajarmu karena sikapmu yang kurang ajar ini. Nah, rasakan pukulanku. Dia lalu memukul dengan sekuat tenaga ke arah kepala Chin Po. Anak ini hendak mengelak, akan tetapi tidak jadi karena pukulan paman gurunya itu tertahan di udara, tidak dilanjutkan seperti tertahan sesuatu. Chin Po, hayo kau pukul tulang-tulang iganya terdengar gurunya memerintah. Chin Po menaati perintah itu. Dia menerjang ke depan dan memukul ke arah tulang iga lawan. Anehnya Ban Koan tidak mengelak dan menangkis sama sekali. Terdengar suara bak-bik-buk dan tubuh Ban Koan terhoyung ke belakang. Semua murid Tian San Pang menjadi terkejut dan heran bukan main. Yang lebih heran adalah Ban Koan karena setiap kali dia hendak menggerakkan tubuh untuk mengelak atau menangkis, tubuhnya itu tidak mampu dia gerakkan. Dia hanya melihat kakek itu mengibaskan lengan baju ke arahnya dari jarak jauh. Terus hantam tulang iganya sampai patah kata kakek itu kepada Chin Po. Biarpun baru berusia 10 tahun, namun tubuh Chin Po kuat sekali karena sudah terlatih maka pukulannya pun tidak dapat disamakan dengan pukulan anak biasa. Anak bodoh, begini kalau memukul Pat Jiu Pak Sian memegang lengan kiri Chin Po lalu dipukulkan ke arah dada Ban Koan. Des tubuh Ban Koan terjengkang keras seperti dihantam kekuatan yang amat besar dan dia muntah darah. Barulah para anak buah Tian San Pang membelanya. Akan tetapi begitu kakek itu mengebutkan lengan bajunya ke kanan kiri, semua orang menjadi terlempar seperti daun-daun kering diterbangkan angin. Chin Po mendapat hati. Dia menghajar Ban Koan yang sudah roboh itu dan memukuli dadanya sampai Ban Koan berteriak-teriak kesakitan. Sudah, jangan bunuh dia, kata kakek itu. Minta saja disediakan makanan dan minuman untuk kita. Chin Po berdiri dan menginjak dada Ban Koan, lalu menghardik. Hayo cepat menyuruh orang menyediakan makanan dan minuman yang lezat untuk suhu dan aku. Baik, baik. Chin Po melepaskan kakinya dan Ban Koan merangkak bangun. Ada beberapa tulang iganya yang patah oleh pukulan terakhir tadi. Sambil memegangi dadanya dia memerintahkan orang-orangnya yang menjadi jerih untuk menyediakan makanan dan minuman yang diminta Chin Po. Guru dan murid ini lalu makan minum dengan lahapnya. Setelah tiga hari tiga malam hanya makan roti kering sepotong setiap hari, Chin Po merasa lapar sekali. Sekarang kita pergi, kata kakek itu sambil mengusap mulutnya yang berlepotan minyak. Akan tetapi Chin Po masih belum puas. Dia menghadapi Ban Koan yang berdiri terbungkuk kesakitan dan mengancam. Ban Koan, agaknya sudah tercapai niat jahatmu dan engkau kini menjadi ketua Tian Sanpang. Jadilah ketua yang baik, kalau tidak, kelak aku akan datang lagi untuk mengambil nyawamu. Setelah berkata demikian barulah puas hatinya dan dia mengikuti gurunya yang sudah lebih dulu meninggalkan tempat itu. Engkau salah, kata gurunya di tengah perjalanan. Salah bagaimana, Suhu? Seharusnya tikus itu kau bunuh. Teocu tidak berani membunuh orang, Suhu. Dan siapa tahu dah akan mengubah wataknya dan menjadi orang baik-baik yang memimpin Tian Sanpang ke arah jalan yang baik. Uuh, percuma saja. Orang sesat tidak akan menjadi baik oleh ancaman. Kebaikan harus datang dari hati Nurani sendiri, kalau tidak, maka kebaikan yang datang karena nasihat atau ancaman, tidak akan bertahan lama. Kemana kita sekarang? Apakah engkau masih mempunyai keperluan lain? Kalau tidak, kita langsung pulang ke tempat tinggalku. Nanti dulu, Suhu. Kalau boleh, Teocu ingin sekali berpamit kepada ibuku. Ibumu. Hem, engkau masih mempunyai ibu? Dimana ia sekarang? Teocu kira ia berada di kuil Ban Hoksi di kaki bukit sana, di kuil yang diketuai nenek Lia Wenikou. Dan ayahmu. Ayahku telah meninggal dunia, terbunuh, orang jahat. Hem, jadi untuk ayahmu itu, engkau berkabung, mengenakan pakaian putih? Benar, Suhu. Ibu berpesan agar Teocu selalu mengenakan pakaian putih, berkabung, untuk ayah dan Teocu baru boleh mengenakan pakaian berwarna apabila Teocu sudah berhasil membalas dendam atas kematian ayah. Wah, ibumu agaknya seorang yang berhati keras. Nah, mari kita ke sana. Kembali Chinpo menjadi petunjuk jalan, menuruni gunung dan menuju ke dusun dimana berdiri Ban Hoksi, kuil yang diketuai oleh Lia Wenikou itu. Ketika akhirnya Billy berhadapan dengan Chinpo, ibu itu menegur putranya. Chinpo, engkau kemana saja? Kemarin ketika aku berkunjung ke Tian Sanpang, engkau tidak berada di sana? Dan siapa pula kakek ini? Ibu, agak panjang ceritanya, dan kakek ini adalah guruku, bernama Pat Jiu Pak Sian. Billy mengerutkan alisnya. Ia hendak menggembleng putranya agar kelak dapat membalaskan dendam sakit hatinya. Ia tidak suka kalau ada orang lain. Menjadi gurunya, apalagi kalau ia belum yakin benar akan kepandayan orang itu. Akan tetapi ia adalah seorang pendekar wanita yang mengenal Sopan Santun, maka cepat ia memberi hormat kepada Pat Jiu Pak Sian. Terima kasih bahwa Lo Chiam Pue Sudi menerima putraku menjadi murid. Akan tetapi sebagai ibunya, aku berhak untuk menguji kepandayan orang yang akan menjadi guru putraku. Maukah Lo Chiam Pue Ku uji dalam adu silat? Hahaha, benar dugaanku, engkau seorang yang keras hati. Aku paling pantang untuk berkelahi dengan wanita, akan tetapi kalau hanya menguji ilmu saja, bolehlah. Nah, engkau boleh menyerangku, kalau dalam sepuluh jurus engkau mampu menyerangku, berarti aku kalah. Billy terkejut bukan main. Tingkat kepandayannya sudah tinggi, dan di Tian San Pang, selain mendiang gurunya, tidak ada yang dapat menandinginya. Tetapi kakek ini dengan sombongnya memberi waktu hanya sepuluh jurus kepadanya. Benarkah dalam sepuluh jurus ia akan kalah? Sungguh tidak masuk di akal. Sepuluh jurus, Lo Chiam Pue? Baiklah, aku akan menggunakan pedang menyerangmu selama sepuluh jurus. Nah, bersiaplah, Lo Chiam Pue. Ia menghunus pedangnya dan kakek itu hanya tersenyum sambil berdiri biasa saja. Setiap saat aku sudah bersiap, nyonya muda. Lihat pedang Billy membentak dan ia sudah menyerang dengan tusukan pedangnya, menggunakan jurus peklang keanjit, biang lalap putih tutup matahari, pedangnya membuat gulungan sinar seperti pelangi melengkung. Namun tusukan yang mengarah tenggorokan kakek itu, diterima oleh Pets Jiu Paksian dengan jari telunjuk dan jari tengahnya. Tahu-tahu ujung pedang itu telah terjepit dua buah jari itu dan sekali sentakan ke belakang pedang itu tidak dapat dipertahankan tangan Billy dan sudah berpindah tangan. Billy terbelalak, akan tetapi kakek itu melemparkan pedang ke arah Billy. Engkau boleh menyerang lagi, akan tetapi harus lebih hati-hati, jangan memandang rendah kepadaku seperti tadi katanya. Maklumlah Billy bahwa kakek ini lihai bukan main. Diam-diam ia merasa girang kalau Chinpo dapat menjadi murid orang sakti ini, akan tetapi ia pun masih penasaran dan kini ia menyerang dengan lebih dasyat, menggunakan jurus Hun In To An San, awan melintang putuskan gunung, sabetan yang amat kuat menuju ke arah leher. Kakek itu kini menggerakkan tangannya dan lengan bajunya menangkis pedang, lalu langsung melibat pedang dan untuk kedua kalinya pedang itu terlepas dari tangan Billy. Terimalah pedangmu kata kakek itu dan melontarkan pedang dengan ujung lengan bajunya. Ketika menerima pedang yang menyambar ke arahnya, Billy berhasil menangkapnya akan tetapi ia terhuyung ke belakang. Maklumlah yakini bahwa ia sama sekali bukan tandingan kakek itu dan ia pun memberi hormat sampai dalam sekali. Maafkan saya yang tidak melihat gunung Taisan menjulang tinggi di depan mata. Ilmu kepandaian Lo Chiampo hebat sekali dan saya merasa ikut bangga. Dan bahagia kalau Lo Chiampo sudi menerima puteraku Chinpo sebagai murid. Chinpo, hayo mintakan maaf untukku kepada gurumu. Chinpo lalu menjatuhkan dirinya berlutut di depan gurunya dan berkata, Suhu, harap maafkan kelancangan ibu yang hendak menguji kepandaian Suhu. Haha, tidak apa, dan sekarang engkau boleh berbincang-bincang dengan ibumu. Aku menanti di luar. Berada di dalam kuil membuat aku merasa berdosa sekali. Sekali berkelebat kakek itu sudah lenyap dari situ dan Billy merasa benar-benar tunduk kepada kakek yang sakti itu. Chinpo, sekarang ceritakan apa yang telah terjadi denganmu, mengapa engkau tidak nampak ketika Tian San Pang diserbu musuh dan bagaimana pula engkau dapat bertemu dengan gurumu itu. Ceritanya dimulai dua hari sebelum serangan itu, ibu. Pada siang hari itu tanpa disengaja aku melihat pertemuan antara Susyok Ban Koan dan seorang anggauta Tok Choa Pang. Mereka membicarakan rencana mereka untuk menyerbu Tian San Pang. Ahaha, Ban Koan? Sudah kuduga dia manusia yang jahat sekali seru Billy dengan gemas. Pada saat itu Liao Win Niko masuk dan bertanya. Siapa yang jahat, Billy? Dan ini Chinpo sudah datang bersama nenek ini muncul pula Huying yang segera mendekati Chinpo. Lama sekali engkau baru datang. Kemana saja, Chinpo tanya Huying, seperti biasa bersikap manja kalau berhadapan dengan Chinpo yang dianggap kakaknya sendiri. Bibi, dan Huying duduklah dan dengarkan cerita Chinpo. Baru saja dia menceritakan pengalamannya yang amat aneh. Chinpo, ulangi kembali cerita muta diagar nenek dan Huying ikut mendengarkan. Dua hari sebelum terjadi serangan di Tian San Pang, aku melihat pertemuan rahasia antara Susyok Ban Koan dan seorang anggauta Tok Coapang. Mereka merencanakan penyerbuan ke Tian San Pang pada malam hari itu. Mendengar ini, tanpa mereka ketahui, aku lalu meninggalkan mereka dan aku bercerita kepada Sukong tentang hal itu. Sukong merasa ragu dan kurang percaya kepada aku. Akan tetapi tetap saja Sukong dan semua saudara melakukan persiapan dan penjagaan malam itu untuk melawan kalau Tian San Pang diserbu musuh. Akan tetapi, ternyata tidak terjadi apa-apa. Agaknya Ban Koan sudah mengetahui bahwa rahasianya bocor maka dia menunda penyerangannya. Karena tidak terjadi seperti yang saya laporkan, Sukong marah-marah kepadaku. Tiga orang itu mendengarkan dengan heran dan beli merasa betapa sejak dulu anak ini seringkali mendapatkan marah, baik dari ia sendiri atau dari orang lain. Agaknya tidak ada yang suka kepada anak ini, kecuali mendiang suhunya. Ia sendiri mengusahakan agar anak ini kelak berhadapan sebagai musuh dengan ayah kandungnya, untuk membunuh atau dibunuh. Itulah pembalasan dendamnya. Lalu bagaimana ia mendesak? Setelah mendapatkan marah dari Sukong, aku lalu pergi mencari kayu bakar dan datang ke hutan yang kemarin. Dan benar saja, kembali aku melihat Ban Koan mengadakan pertemuan dengan seorang anggauta Tokco Apang. Akan tetapi kehadiran mereka di situ agaknya untuk memancinku. Mereka mengetahui tempat persembunyianku dan mereka lalu memukuli aku dan menendang aku jatuh ke dalam jurang yang sangat curam. Ih, jahat sekali mereka. Kasehan engkau, Chinpo kata Huying dan agaknya kalau ada orang yang merasa sayang kepada Chinpo, satu-satunya orang adalah gadis cilik ini. Hal ini adalah karena Chinpo juga sayang kepadanya dan selalu menuruti permintaannya. Ketika aku terjatuh dalam keadaan tiga perempat mati, muncullah suhu Pat Jiu Pak Sian. Pat Jiu Pak Sian tiba-tiba Liao Winnikau berseru, Omi Tohut, dia itu bukankah datuk dari utara yang namanya disohorkan orang sejak puluhan tahun yang lalu? Bibi, aku belum pernah mendengar nama julukan itu. Mungkin saja karena selama beberapa tahun ini namanya tidak lagi muncul di dunia Kang Ou. Akan tetapi puluhan tahun yang lalu, dia pernah menggegerkan dunia Kang Ou. Biarpun aku tidak mempelajari ilmu silat, karena sahabatku banyak dari kalangan Kang Ou, maka aku mendengar pula namanya. Pantas dialihai bukan main kata Billy. Lalu bagaimana, Chin Po? Pat Jiu Pak Sian yang kemudian menerimaku sebagai murid itu lalu mengobatiku sampai sembuh. Aku disuruh bersama di melatih napas selama tiga hari tiga malam dan aku ternyata sembuh kembali. Kemudian aku mengajaknya ke Tian San Pang untuk menengok keadaan di sana. Dan tadi, ketika kami ke Tian San Pang, aku melihat kuburan-kuburan itu. Chin Po menghentikan suaranya yang gemetar dan dia mulai menangis. Demikian pula Hui In karena semua orang teringat akan malapetaka yang menimpa Tian San Pang dan mengakibatkan tewasnya Tiong Gichin Jin pula. Omi Tohut, hentikan tangis-tangis itu, tidak ada gunanya ditangisi mereka yang sudah meninggal dunia, kata Lia Wenikou. Teruskan ceritamu, Chin Po, kata Billy menghentikan tangisnya. Melihat aku, Ban Koan hendak memukulku. Akan tetapi Suhu membela dan aku bahkan oleh Suhu disuruh memukuli Ban Koan yang entah mengapa tidak bisa melawan sama sekali. Akhirnya Suhu menggunakan tanganku memukul patah-patah tulang iga Ban Koan sebagai pembalasan ketika dia mematahkan tulang-tulang igaku dengan tendangannya. Dan para anak buah Tian San Pang hendak memela Ban Koan, akan tetapi mereka semua dihajar oleh Suhu. Hui In bertepuk tangan. Bagus sekali, kenapa engkau tidak mengajak aku, Chin Po? Lalu bagaimana, Chin Po tanya ibunya. Aku lalu mengancam kepada Ban Koan bahwa kalau dia membawa Tian San Pang menyeleweng, kelak aku akan membunuhnya. Bagus, apa yang kau lakukan itu sudah tepat sekali, anakku, kata Billy, padahal jarang ia menggunakan sebutan anakku seperti itu. Tiba-tiba terdengar suara lirih namun jelas sekali seolah yang memanggil itu berada di dekat mereka. Chin Po, hayo kita berangkat. Mendengar ini, Chin Po lalu menjatuhkan diri berlutut di depan ibunya dan neneknya. Nenek, ibu, aku mohon pamit, hendak ikut dengan Suhu. Baiklah, Chin Po. Belajarlah engkau baik-baik dan jangan engkau lupakan pesanku dahulu tentang musuh-musuh kita. Jangan khawatir, ibu. Sampai mati aku tidak akan melupakannya, Chin Po bangkit dan tiba-tiba Hui Ing memeluknya. Chin Po, aku ikut. Aku juga mau belajar kepada gurumu itu. Hush, Hui Ing, engkau belajar di sini saja bersama ibu, kata Billy. Benar, Hui Ing, suhuku tidak mau menerima murid lain. Kelak kalau aku sudah pandai, aku akan mengajarimu, kata Chin Po. Hui Ing hendak merengek akan tetapi dibentak ibunya dan ia pun bersungut-sungut dan matanya menjadi basah. Sekali lagi Chin Po memandang kepada mereka bertiga, lalu membalikan tubuhnya dan melangkah cepat meninggalkan tempat itu. Ternyata gurunya telah menanti di tepi jalan dan mereka lalu pergi meninggalkan dusun itu. Pada waktu itu kerajaan zaman lima wangsa, 907 sampai 960, berakhir. Pada tahun 960 itu, seorang panglima dari wangsa kelima yang bernama Chao Kuang Yei En, memimpin pasukannya yang besar jumlahnya menundukkan penguasa-penguasa lainnya dan dia pun diangkat menjadi kaisar oleh para pengikutnya. Dia mendirikan wangsa Sang dan kemudian terkenal dengan julukan Sang Ta Chu, kaisar pertama dari wangsa atau dinasti Sang. Sang Ta Chu, 960-976, mempersatukan semua daerah yang tadinya terpecah belah. Dia menundukkan semua daerah itu dan dimasukkan ke dalam wilayah kerajaan Sang. Pusat kerajaan berada di tangan kaisar dan pusat pemerintahan berada di kota raja. Sang Ta Chu tidak membagi-bagikan provinsi kepada para jeneralnya, melainkan mengangkat mereka sebagai pegawal tinggi. Tidak ada jeneral yang diberi kekuasaan atas pasukan yang besar sehingga tidak ada kemungkinan untuk berontak. Akan tetapi, bagaimanapun juga, kerajaan Sang tidaklah sebesar kerajaan Teng dalam memulihkan wilayah di seluruh Cina. Pada waktu itu daerah timur laut termasuk Mancuria Selatan dan Hoppeh berada dalam kekuasaan bangsa Kahaitan. Di barat, daerah Sansi terdapat kerajaan Hauhuan. Di sebelah tenggara sepanjang pantai terdapat kerajaan Wuyeh, dan di selatan, yaitu di Yunan terdapat kerajaan Nancao. Bukan saja kerajaan Sang tidak dapat menundukkan keempat kerajaan yang mengepungnya itu, bahkan keempat kerajaan itu selalu berusaha untuk menjatuhkan kerajaan Sang dan mereka tidak mau mengakui kekuasaan dan kedaulatannya. Maka, sejak kerajaan Sang berdiri, tiada henti-hentinya terjadi perang dengan empat kerajaan itu. Di antara empat kerajaan yang selalu merongrong kerajaan Sang itu, yang terkuat adalah kerajaan Kahaitan di utara dan timur laut. Bangsa Kahaitan memang merupakan bangsa nomad yang pandai berperang dan tahan uji. Mereka seringkali memindah-mindahkan perbentengan mereka sehingga sukarlah bagi pasukan Sang untuk menggempur mereka. Mereka pandai melakukan perang gerilya. Pada suatu pagi, di perbatasan antara kerajaan Sang dan wilayah Kahaitan, nampak Pet Jiupak Sian dan Chinpo. Memang Datuk Utara itu tinggal di Bukit Merak, terletak di wilayah Taigoan di Provinsi Hopeh. Selagi mereka berjalan memasuki wilayah Hopeh melewati perbatasan, tiba-tiba dari sebuah tikungan muncul belasan orang penunggang kuda. Mereka adalah para prajurit Kahaitan yang sedang mengadakan patroli dan melihat seorang kakek dan seorang bocah berjalan di tempat sunyi itu. Mereka menjadi curiga dan cepat menghampiri. Hei, kakek! Siapa engkau dan mau apa memasuki wilayah kami engkau metu-metu sang, ya? Tangkap mereka. Kakek itu terkekeh melihat tingkah para prajurit itu. Aku adalah orang sini tinggal di Bukit Merak. Kalian mau apa sih? Kami tidak percaya teriak pemimpin prajurit Kahaitan itu. Geledah bawaan mereka. Dua orang prajurit meloncat turun dari kuda mereka dan dengan sikap kasar hendak menggeledah pakaian Pat Jiu Pak Sian dan Chinpo. Akan tetapi kakek itu mengibaskan tangannya dan dua orang itu terpelanting jatuh. Jangan kalian berbuat kurang ajar terhadap aku orang tua bentak Pat Jiu Pak Sian. Kalian belum tahu siapa aku? Engkau tentu metu-metu sang, buktinya berani memukul dua orang anggauta kami kata pemimpin itu dan dia pun sudah mencabut goloknya dan bersama semua anak buahnya lalu menerjang dengan senjata golok sambil berlompatan turun dari atas kudanya. Chinpo tidak tinggal diam, biarpun dia masih kanak-kanak berusia 10 tahun, akan tetapi ketika ada yang membacokan golok arahnya, dia dapat mengelak dan meloncat ke depan mengirim tendangan dengan kakinya yang mengenai bawah pusar orang itu sehingga dia berjingkrak kesakitan. Akan. Tetapi yang hebat adalah gerakan kakek itu, dengan kibasan ujung lengan bajunya saja dia membuat semua orang bergulingan. Pasukan yang buta matanya kakek itu berseru. Kalau kalian tidak mengenal aku, tentu mengenal ini dia mengeluarkan sehelai bendera dari saku bajunya dan melambaikan bendera itu. Ketika melihat bahwa bendera itu adalah sebuah lengki bendera kekuasaan dari raja, serta merta mereka yang sudah bangkit kembali lalu menjatuhkan diri berlutut. Harap paduka memaafkan kami yang seperti buta tidak mengenal paduka kata pemimpin pasukan tadi. Hem, bangkit dan pergilah. Sampaikan saja hormatku kepada Seri Baginda, katakan bahwa yang memberi hormat adalah Pat Jiu Pak Sian dari Bukit Merak. Mendengar disebutnya nama ini, semua orang menjadi semakin ketakutan. Masih untung mereka tidak dibunuh, padahal mereka mendengar bahwa Datuk ini biasanya suka sekali membunuh orang. Datuk ini memang merupakan orang kepercayaan Kaisar dan seringkali kalau Kaisar membutuhkan bantuannya, dia dipersilakan datang ke istana. Akan tetapi Datuk ini tidak mau memegang jabatan dan tidak suka pula tinggal di istana memilih di Bukit Merak yang sunyi. Pat Jiu Pak Sian tidak memperdulikan lagi mereka itu. Dia memegang tangan muridnya dan dibawanya murid itu berlari cepat seperti terbang menuju ke Bukit Merak. Dia harus cepat pulang untuk mengobati putranya dengan daun yang sudah dipetiknya jauh-jauh dari Tian San. Rumah di Bukit Merak yang terpencil itu nampak sunyi. Hal ini agaknya merupakan pertanda buruk bagi Pat Jiu Pak Sian. Cepat dia melompat ke dalam melalui pintu depan yang terbuka dan begitu dia masuk terdengarlah jerit tangis orang di dalam rumah itu. Chin Po ikut masuk dan ia berdiri tertegun. Di ruangan tengah terdapat sebuah peti mati dan sedikitnya 15 orang berada di situ, ada yang menangis dan ada yang hanya berdiri dengan muka pucat memandang kepada Pat Jiu Pak Sian yang berdiri sebagai sebuah patung di depan peti mati. Wajahnya nampak menyeramkan dan pucat sekali, matanya terbelalak. Semua orang yang berada di situ berlutut dan tidak ada yang berani bergerak, hanya ada yang menangis terisak-isak bukan hanya karena duka melainkan terutama sekali karena takut. Melihat ini, Chin Po teringat akan sikap suhunya ketika dia menangis di depan kuburan sukongnya. Maka, takut kalau suhunya marah mendengar orang menangis, dia pun berseru. Kalian menangis untuk apa? Mengapa mesti menangisi orang mati? Tidak ada gunanya lagi. Hayo kalian diam dan jangan menangis. Suasana yang tadi sunyi itu membuat suara Chin Po terdengar lantang sekali dan semua orang memandang heran, akan tetapi mereka yang menangis segera menghentikan tangisnya. Pat Jiu Pak Sian agaknya baru sadar bahwa sejak tadi dia hanya berdiri seperti patung. Dia benar, tidak perlu ditangisi lagi. Kapan dia meninggal? Baru kemarin, Lo Chiam Pua, jawab seorang di antara mereka. Mereka itu adalah para pembantu Pat Jiu Pak Sian yang ditugaskan menjaga puterannya selagi dia pergi mencari daun obat. Mendengar bahwa kematian itu baru kemarin, kakek itu lalu membuka tutup peti mati dan dia memanggil Chin Po mendekat. Lihat, lihat baik-baik wajah Hok Jin anakku ini. Pantas menjadi saudaramu, bukan? Chin Po mendekat dan dia melihat sebentuk wajah yang tampan akan tetapi pucat bukan main. Dia hanya mengangguk, tidak membantah atau membenarkan karena dia sendiri tidak hafal akan keadaan wajahnya sehingga dia tidak tahu apakah wajah itu mirip wajahnya sendiri ataukah tidak. Pat Jiu Pak Sian menutupkan kembali peti mati itu lalu dia pun melakukan sembahyang di depan meja sembahyang. Hok Jin, mengasolah engkau dengan tenang, nak. Demikian katanya dalam sembahyang itu. Chin Po juga ikut sembahyang seperti orang lain. Pemakaman dilakukan hari itu juga, di belakang rumah besar itu. Ternyata rumah kakek itu cukup mewah. Hal ini adalah karena Kaisar Kerajaan Kaha Itan memberi banyak hadiah kepada kakek ini yang banyak sudah jasanya untuk pemerintah Kaha Itan. Sesudah itu, Pat Jiu Pak Sian menyuruh pulang semua pembantunya. Setelah ada Chin Po dia tidak membutuhkan pembantu lagi. Mulai sekarang, engkau harus menjadi pengganti anakku, juga pengganti pembantuku dan menjadi muridku sekaligus. Baik, Suhu. Sudah Teocu katakan bahwa Teocu akan melakukan apa saja yang Suhu perintahkan, kata anak itu dengan sikap bersungguh-sungguh. Demikianlah, sejak hari itu, Chin Po menjadi murid Pat Jiu Pak Sian dan tinggal di rumah besar itu. Dia bekerja dengan rajin sekali, mengerjakan semua kebutuhan gurunya. Dan dia pun mulai dilatih ilmu silap tinggi oleh kakek itu, terutama sekali latihan untuk menghimpun tenaga Sinkeng tingkat tinggi. Oleh karena Chin Po memang sudah memiliki dasar-dasar yang baik berkat gemblengan ibunya dan kakek gurunya dan memiliki bakat yang luar biasa, tulang kuat dan baik, maka dia dapat menyerap semua ilmu yang diajarkan kepadanya dengan mudah. Melibat betapa bakat yang ada pada muridnya ini jauh melebih bakat yang terdapat pada mendiang putranya, hati Pat Jiu Pak Sian segera terobati setelah kematian putranya. Apalagi Chin Po anaknya penurut dan taat sekali sehingga dia merasa semakin sayang kepadanya. Seng waktu melesat lewat melebih anak panah cepatnya. Kalau orang tidak memperhatikan, maka waktu melesat dengan amat cepatnya sehingga tanpa terasa lagi hari-hari, bulan-bulan, bahkan tahun demi tahun terlewat begitu saja tanpa dirasakan lagi. Namun, apabila kita memperhatikan jalannya waktu, misalnya kita sedang menanti datangnya seseorang yang kita harap-harapkan, satu jam rasanya seperti sehari, sehari seperti sebulan dan sebulan seperti setahun. Kalau kita teringat masa lalu, betapa cepatnya semua peristiwa itu terjadi, peristiwa puluhan tahun seolah hari kemarin saja terjadi. Tanpa merasa orang pun makin hari makin menjadi tua dimakan usia, seperti perjalanan matahari, tanpa terasa. Dari pagi tahu-tahu sudah senja hari dan sebentar lagi tenggelam. Maka, setiap orang perlu meneliti, dalam kurun waktu hidup yang tidak lama ini, apa saja yang sudah dilakukan demi diri sendiri, demi keluarga, demi orang lain, demi bangsa dan negara dan dunia. Ataukah kita hidup hanya untuk sekedar hidup lalu mati, tiada bedanya dengan semua makhluk lain? Lalu apa artinya manusia dianggap sebagai makhluk tertinggi martabat dan harga dirinya kalau selama hidupnya sama sekali tidak ada manfaatnya bagi kemanusiaan dan dunia, kalau hidupnya hanya menunggu mati saja, sementara itu bahkan menyebar benih-benih kejahatan belaka? Waktu terbang lalu dengan cepatnya dan 4-5 tahun telah lewat sejak Chinpo tinggal bersama Pat Jiu Pak Sian di rumah kakek itu. Siang malam dia digembleng oleh kakek itu yang amat menyayanginya karena Chinpo dianggap sebagai pengganti putranya yang telah meninggal dunia. Dalam waktu 5 tahun itu, Chinpo menerima pelajaran ilmu silat, menghimpun tenaga sakti, dan sebagian besar ilmu Pat Jiu Pak Sian telah diresapinya sehingga dalam usianya yang baru 15 tahun, masih perjaka remaja, Chinpo telah menjadi seorang ahli silat yang pandai bukan main. Pat Jiu Pak Sian yang amat menyayang muridnya yang dianggap sebagai pengganti putranya ini telah mengajarkan ilmu pedang Hwe I Sin Kiam Sud, ilmu pedang sakti api, dan Pat Jiu Sin Kun, silat sakti tangan 8. Juga pemuda ini telah diajar menghimpun tenaga Chin Kang sehingga dia memiliki tenaga yang kuat sekali, dan gerakan lincah karena ginkangnya juga sudah mencapai tingkat tinggi. Pendeknya, sukar dicari seorang pemuda 15 tahun yang sehebat itu kepandainya. Dan kini, dalam usia 15 tahun Chinpo sudah kelihatan dewasa, bukan saja dalam sikap dan pembawaan, juga tubuhnya sudah seperti seorang dewasa. Tinggi tegap, dengan wajah yang sangat gagah. Namun, sampai usia 15 tahun dia masih setia kepada pesan ibunya, selalu mengenakan pakaian putih sehingga dia kelihatan sederhana sekali. Biarpun gurunya seorang yang dapat disebut tidak kekurangan sesuatu, dan kalau dia menghendaki dia dapat minta dibelikan kain yang halus, namun Chinpo tidak menghendaki demikian. Dia tetap sederhana dan pakaiannya yang putih itu terbuat dari kain kasar saja dengan potongan sederhana. Dan gurunya juga tidak peduli karena Pat Jiu Pak Sian sendiri seorang yang sederhana dalam hal berpakaian. Padahal dia seringkali menghadap kaisar kahaitan. Bahkan di waktu menghadap sekalipun, pakaiannya juga biasa, jubah yang longgar, hanya bersih akan tetapi sama sekali tidak mewah. Pada suatu hari Pat Jiu Pak Sian memanggilnya menghadap, gurunya berkata, Chinpo, minggu depan kaisar akan mengadakan pemilihan perwira-perwira muda yang baru. Nah, engkau boleh memasuki pemilihan perwira itu. Akan tetapi suhu. Teocu tidak ingin menjadi perwira? Teocu ingin bebas seperti suhu. Aku mengerti maksudmu. Aku pun tidak sudi terikat menjadi pembesar atau pejabat, akan tetapi ini hanya untuk menambah pengalamanmu saja. Kalau engkau kebetulan terpilih, dan engkau merasa suka menjadi perwira, engkau boleh mencari jasa dan siapa tahu engkau akan menjadi seorang panglima besar. Berarti engkau akan mengangkat namaku, Chinpo. Akhirnya Chinpo menurut nasihat gurunya dan ikut memasuki sayembara atau ujian yang diadakan oleh kaisar kerajaan kahitan untuk memilih perwira-perwira baru. Ketika diadakan ujian kemahiran menunggang kuda dan memanah, kepandaian Chinpo biasa saja akan tetapi dia dapat lulus. Akan tetapi ketika diadakan ujian kepandaian perkelahian adu ilmu silat, tidak ada peserta sayembara yang dapat menandinginya, bahkan pengujinya sendiri kalah olehnya. Tentu saja dia mendapatkan nilai tertinggi dalam ujian itu dan serta merta diterima menjadi seorang perwira muda. Para panglima seolah berebutan untuk menarik diadalam pasukan mereka karena mempunyai seorang perwira pembantu selihai pemuda itu amatlah menguntungkan. Akhirnya, atas perkenan kaisar, panglima ken berhasil memenangkan perebutan itu dan Chinpo diperbantukan dalam pasukannya. Akan tetapi, seminggu kemudian, panglima ken mendapat tugas untuk memerangi perbatasan barat dengan kerajaan HOUHON. Perbatasan ini diperbutkan antara kerajaan KHITAN dan kerajaan HOUHON, maka kaisar lalu memerintahkan panglima ken membawa pasukannya untuk melakukan pembersihan di sekitar perbatasan barat itu. Chinpo tentu saja terbawa. Sebelum berangkat dia menghadap suhunya, suhunya memberi nasihat kepadanya. Nah sekaranglah saatnya engkau membuat jasa besar, Chinpo. Bunuh pihak musuh sebanyak mungkin. Panglima ken tentu akan mencatat jasamu dan engkau akan memperoleh kenaikan pangkat dengan cepat. Di dalam hatinya Chinpo meragu. Mengapa dia harus bertempur memelabang SAKAHITAN dan membunuhi orang HOUHON? Akan tetapi, suhu. Teocu sama sekali tidak ada permusuhan dengan orang-orang HOUHON. Bagaimana Teocu harus membunuhi mereka? Anak bodoh. Di dalam perang mana ada permusuhan pribadi? Yang bermusuhan adalah pemerintah melawan pemerintah, kerajaan melawan kerajaan. Adapun para prajuritnya hanya membela kerajaan masing-masing di mana dia bekerja. Dalam perang, yang ada hanya dua hal, membunuh atau dibunuh. Lebih baik membunuh daripada dibunuh, bukan? Chinpo hanya mengangguk walaupun di dalam hatinya masih merasa bimbang harus membunuhi orang yang sama sekali tidak mempunyai kesalahan apapun terhadap dirinya. Kalau jasa dan kehormatan yang dicari maka berarti dia membunuhi orang untuk mendapatkan jasa dan kedudukan. Betapa bedanya ini dengan pelajaran yang dahulu diterimanya dari kakek gurunya, ketua Tian Sanpang. Kakek gurunya selalu mengatakan bahwa mempelajari ilmu silat adalah untuk menghadapi kejahatan, untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, sama sekali bukan untuk membunuh orang yang tidak berdosa, apapun alasannya. Namun, dia telah mengikuti ujian, dan telah diangkat menjadi perwira, maka dia tidak dapat mengelak lagi. Aksi pembersihan yang dilakukan Panglima Khan di sepanjang perbatasan HOU Hon itu bagi Chinpo tidak lebih dari perampokan dan pembantaian rakyat pedusunan yang tidak tahu apa-apa. Memang terjadi pertempuran kecil ketika sepasukan HOU Hon mempertahankan diri. Dan dalam pertempuran ini dia pun terpaksa ikut bertempur dan merobohkan banyak prajurit HOU Hon karena dia tahu bahwa yang ada hanya membunuh atau dibunuh. Akan tetapi dia tidaklah haus darah, tidak semibarang membunuh, hanya kalau dia diserang dia merobohkan penyerangnya. Akan tetapi ketika dia memimpin sergu pasukan melakukan pengejaran, regunya itu ketika tidak menemukan musuh, lalu menyerbu pedusunan dan melakukan perampokan, pembunuhan dan bahkan perkosaan terhadap gadis-gadis dusun. Hal itu membuat Chinpo marah bukan main. Dengan pedangnya dia membunuhi mereka yang melakukan perkosaan itu dan melihat ini, anak buahnya memberontak dan dia dikeroyok 50 orang prajuritnya sendiri. Chinpo mengamuk dan para prajurit itu roboh satu demi satu dan selebihnya melarikan diri. Setelah mengamuk itu, barulah Chinpo menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan besar terhadap pasukan KH Itan. Seperti mimpi dia melihat betapa ratusan penduduk dusun berlutut mengaturkan terima kasih kepadanya. Dan dia membayangkan betapa dia kemudian ditangkap oleh pasukan kerajaan KH Itan dan tentu akan dijatuhi hukuman mati. Takkan ada yang mampu menolongnya, bahkan gurunya sendiri juga tidak, karena gurunya juga tentu akan ikut membantu kerajaan KH Itan untuk menangkap dan menghukumnya sebagai seorang pengkhianat. Bayangan ini membuat dia menjadi ketakutan dan dia lalu melarikan diri, bukan kembali ke timur melainkan terus lari ke barat, memasuki daerah pedalaman kerajaan HOU Hon. Dari uang bekalnya, Chinpo membeli beberapa setel pakaian putih dan membuang pakaian seragam perwiranya. Kemudian dia melanjutkan perjalanan dengan menggendong buntalan pakaian. Bahkan pedangnya jaga dibuang, karena pedang itu merupakan ciri khas perwira KH Itan, yang bentuknya agak melengkung. Kini dia nampak sebagai seorang pemuda sederhana, pemuda petani biasa. Nampaknya sebagai seorang yang masih sangat muda, masih remaja dan sederhana, dan tidak akan ada orang percaya bahwa baru saja dia telah membunuh lebih dari 30 orang prajurit KH Itan yang melakukan perkosaan dan perampokan. Takkan ada yang menyangka bahwa pemuda remaja ini telah menguasai ilmu silat sakti seperti Pets Jiu Sin Kun dan ilmu pedang HW Isin Kiam Sud, menguasai pula tenaga Sin Kang dan Gin Kang yang tinggi. Pada suatu hari tibalah dia di luar sebuah dusun di kaki bukit menjangan. Dari jauh terdengar olehnya suara orang-orang menangis dan ketika dia mempercepat langkahnya, ternyata yang menangis itu adalah serombongan orang dusun yang sedang mengantar jenazah ke tanah kuburan. Yang mengherankan adalah banyaknya peti mati yang mereka pikul. Ada empat orang yang sekaligus tewas dan empat buah peti mati itu kelihatan kecil-kecil, tanda bahwa yang tewas adalah anak-anak. Yang menangis adalah keluarga empat orang anak yang mati itu dan suasananya sungguh menyedihkan. Hal ini mengingatkan Chin Po akan kematian yang diderita oleh sukongnya dan para anggau Tatian Sanpang ketika dibantai oleh orang-orang Tok Coapai. Pada suatu hari dia akan membalas dendam kematian para anggau Tatian Sanpang itu. Melihat iring-iringan itu, dia tertarik sekali dan dia mengikuti dari belakang, melihat betapa empat orang anak yang berada dalam empat buah peti mati itu dikubur. Ketika orang merubung penguburan itu, dia duduk menyendiri dengan hati yang ikut bersedih. Dan teringatlah dia akan keadaan perang. Baru saja dia meninggalkan pasukan, meninggalkan perang di mana manusia saling bunuh-membunuh. Tak terhitung banyaknya manusia yang dibunuh atau membunuh, juga tidak saling mengenal, bahkan tidak ada urusan pribadi antara mereka. Betapa kejamnya perang dan dia membayangkan betapa keluarga yang ditinggal si mati juga akan bertangisan seperti orang-orang yang menguburkan empat orang anak itu. Bahkan menangisi kematian yang mayatnya saja tidak dapat mereka lihat dan rawat. Seorang laki-laki tua yang ikut melayat melihat Chinpo dan dia merasa heran karena tidak mengenal pemuda itu. Bukan orang sedusun. Maka dia mendekati dengan heran. Chinpo juga cepat bangkit dan memberi hormat kepada laki-laki tua itu. Paman, apakah di dusun Paman berjangkit penyakit menular maka sekaligus jatuh korban empat orang anak tanya Chinpo. Kakek itu menghela napas panjang dan duduk di atas batu, memberi isyarat kepada Chinpo untuk duduk juga. Sudah kuduga, katanya, engkau tentu bukan orang dusun kami, sobat muda. Maka engkau tidak tahu. Bukan penyakit yang berjangkit di kampung kami, akan tetapi, siluman. Laki-laki tua itu menoleh ke kanan-kiri dan kelihatan ngeri. Dalam waktu sebulan ini sudah ada tujuh orang anak-anak menjadi korban. Tentu saja Chinpo terkejut bukan main. Dari hasil pendidikan ibunya dan sukongnya, dia tahu bahwa penduduk dusun amat percaya akan adanya siluman-siluman. Sebetulnya belum pernah ada yang melihat siluman, demikian kata kakeknya, akan tetapi manusia yang jahat memang kadang ada yang lebih kejam daripada siluman manapun yang terdapat di dalam dongeng. Dari keterangan kakeknya itu dapat disimpulkan bahwa kalau toh ada siluman maka siluman itu tentulah manusia yang amat jahat. Bagaimana ceritanya, paman? Apa yang terjadi dengan adik-adik kecil itu? Kembali orang itu memandang kesekeliling, agaknya takut kalau ada yang mendengar ceritanya. Mereka semua menderita luka yang sama, di leher dan di kepala berlubang. Kakek itu menggigil. Mengerikan sekali. Dan selain yang tujuh orang anak itu, sekarang masih ada dua lagi yang belum pulang. Bagaimana mereka bisa terjatuh ke tangan siluman? Mereka diambil dari rumah masing-masing pada malam hari. Orang-orang tidak melihat yang mengambilnya, hanya ada bayangan hitam berkelebat dan terbang ke atas genteng dan anak itu pun hilang. Dan mereka ditemukan di mana? Di luar hutan, di lareng bukit menjangan. Kakek itu lalu bangkit berdiri dan meninggalkan Chinpo. Sudah, anak muda, aku sudah terlalu banyak bicara. Dan dia bergegas kembali ke kelompoknya. Di tengah kelompoknya barulah dia merasa aman. Chinpo pergi dari situ. Dia mengambil keputusan pasti. Agaknya yang dianggap siluman itu tentu orang jahat seperti yang diterangkan mendiang sukongnya. Akan tetapi kalau orang jahat, untuk apa membunuhi anak-anak kecil? Dan luka-luka di leher dan kepala berlubang itu, untuk apa? Dia teringat akan cerita guru pertamanya, yaitu Pat Jiu Pak Sian bahwa di dunia Kang Ong terdapat banyak orang yang mempelajari ilmu-ilmu gaib, ilmu-ilmu setan yang amat berbahaya, termasuk ilmu pukulan yang mengandung hawa beracun. Dan untuk mempelajari ilmu ini, kadang orang menggunakan care yang aneh-aneh dan keji. Pat Jiu Pak Sian biarpun seorang datuk pula, tidak pernah sudi menggunakan care-care seperti itu, maka dia bercerita kepada muridnya dan mencelah perbuatan semacam itu. Dia harus menyelidiki peristiwa ini, dan kabarnya masih ada dua orang anak lagi yang belum pulang. Siapa tahu dia akan dapat menyelamatkan dua orang anak itu.